Intro Ternyata di ngelambangan Jatimulyo ada seorang warga yang berprofesi sebagai pembuat kurungan perkutut. Penasaran dengan cara pembuatannya? Satgas TMFD sambangi lokasi. Ternyata di ngelambangan Jatimulyo terdapat salah satu warga yang berprofesi membuat kurungan perkutut. Penasaran dengan bagaimana cara pembuatannya? Satgas TMFD sambangi lokasi. Satgas TMFD regular 110 mendatangi salah satu warga ngelambangan yang berprofesi membuat kurungan perkutut. Di sana, mereka belajar proses pembuatan sangkar burung tersebut. Mulai dari cara membelah bambu, memasah, hingga membentuk lingkaran dan menganyam sangkar. Mereka mengaku mengalami kesulitan dalam mempraktekan cara pembuatan sangkar burung milik Mbah Badri. Sebab selain peralatan yang digunakan manual, diperlukan tingkat kesabaran tinggi. Bahkan untuk membuat satu kurungan diperlukan waktu seharian. Sebab selain rumit, pembuatan sangkar burung tidak bisa dilakukan secara terkisah-kisah. Sebenarnya ada apa-apa? Siapa, Pak? Koptu Kasturi. Ada apa di sini? Saya sebagai anggota sadikas DMMD, Kodim 0813 Bucinugoro. Pada siang hari ini, di selesai waktu saya istirahat, selesai pemerjaan sasaran fisik jalan. Kebetulan tadi, Pak Kasun melambangkan di sini bercerita pada saya, kalau di sini ada rum industri kurungan sangkar burung perkutut. Di tempatnya Mbah Badri. Tadi bagaimana kesan-pesan pertama yang ingin belajar buat kurung? Kalau kesan saya, sulit bagi saya, karena kendalanya yang di alam Mbah Badri dan saya sendiri, peralatannya masih manual dan alami tradisional. Belum ada peralatan yang modern lah, yang untuk membuat kurungan ini. Menurut Satkes, membuat kurungan perkutut merupakan satu kesulitan tersendiri bagi mereka. Namun setidaknya mereka memahami bagaimana proses pembuatan sangkar burung perkutut tersebut. Tim Liputan Batik TV melaporkan.